Intro Saya baru mau tidur siang ini, capek Maaf komandan, ini tek penting, saya sama Irod minta petunjuk Minta petunjuk kok sama saya, minta petunjuknya sama Allah Maksud saya, soal yang dilihat Irod komandan Gak usah dilanjutin, musuh kita teh bukan Alek Tapi laki-laki baju putih panjang yang kepalanya botak Siap komandan Kembali ke markas, saya ngantuk Siap komandan, assalamualaikum Waalaikumsalam, gak boleh banggu orang tidur apa? Positif ini, komandan Yuyun ada hubungannya dengan konspirasi global Kenapa juga dia nyuruh gak usah ngelanjutin penyelidikan soal Alex Bahaya Terus, kamu nangis secara bombay, dicuyetin Clara sama cucu Sebenarnya saya sedang berpikir Pak Ustadz Apa salah ya kalau saya suka sama cucu? Kenapa nanya sama saya? Tanya sana sama Claire Rahmatuti Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan cinta sama orang lain itu Pak Ustadz Kamu sudah baca belum halaman berikutnya dari buku itu? Isinya apa Pak Ustadz? Disitu ditulis, jangan percaya sama buku ini Ketawa Yaudah Pak Ustadz, kita pulang ya Ah, malasah Kamu aja, saya mau keliling-keliling Yaudah, saya temenin aja Pak Ustadz Ah, malasah Pak Ustadz Tapi yaudah Kemi yang ngajarin kamu berbohong Enggak Mak, Pak Ustadz R.T memang gak ada di rumah Karsa Iya, Mak Kamu masuk Masuk? Masuk kemana, Mak? Heran, Mak Yoyoh kok bisa mau sama kamu? Disuruh masuk, malah nanya Yang masuk ke rumah Kemi Cek, Kemi nya ada apa enggak? Tadi kan Kang Erot udah ngasih tau kalau Pak Ustadz Kamu ngelawan sama Mak? Iya, iya, enggak, 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 Mak Kang Erot, punten saya masuk ya Mak, silahkan Pak R.T Karsa Ustadz Nyelamatin diri dulu ini, Mak Saya capek diikutin terus sama Kemi Pengen tau apa sih maunya Kemi? Nyuruh orang-orang rayu saya biar saya membuka hati saya lagi Mak, Karsa udah cari di tiap kamar sampe belakang gak ada Pak Ustadznya Pasti deh ngumpet tuh Karsa Dia takut Mak datang Kemi Keluar kamu Saya bosen kamu ikutin terus Eh, punten Mak Pak Ustadz R.T memang gak ada Ada, tapi ngumpet Ada, tapi ngumpet